Setelah melalui babak penyisihan dan eliminasi, dua atlet panjat tebing putri Indonesia, Desa Made Rita Kusuma, dan Rajiah Salsabila berhasil lolos ke babak perempat final Olimpiade Paris 2024 di Paris pada Senin, 5 Agustus waktu setempat. Desa Made lolos dengan waktu 6,45 detik di babak penyisihan dan 6,38 detik di babak eliminasi, sementara Rajiah yang sempat terjatuh di babak eliminasi tetap maju lewat catatan waktu terbaik 6,58 detik di babak penyisihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!